Shalom kita sudah sampai minggu terakhir dari tahun 2014. Amin sudara, sudara merasa tahun ini diberkati. Kayaknya kurang begitu yakin ya. Diberkati sudara, amin, haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Apakah sudara rasa tidak diberkati atau diberkati? Jika sudara di tempat ini, sudara sudah diberkati, amin. Karena masih bisa bernafas, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin sudara, melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami penderitaan. Kita adalah sebagian kecil yang menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Akhir dari satu periode, selalu ada artinya sudara. Dan Tuhan menggunakan waktu untuk memperingatkan umat Tuhan. Makanya kita melihat pada saat Tuhan ciptakan langit dan bumi. Nah setelah jamannya Nuh, kita melihat silir bergantinya waktu untuk mengingatkan kepada kita. Bahwa waktu itu berjalan terus. Apakah kita rela, tidak rela, waktu itu jalan terus. Kita tidak dapat mempertahankan waktu yang akan terus berlalu. Tetapi ada saatnya saya percaya hari-hari ini, sebelum akhirnya 2014. Untuk mengintrospeksi sudara kehidupan kita. Amin. Mengingat kembali sejak mulainya tahun ini sampai sekarang. Apa yang terjadi? Sebab sebelum umat Tuhan dibebaskan dari Mesir sudara. Tuhan ingatkan mereka adakan hari raya pasca. Apa tujuan itu sudara? Dan kemudian juga ada hari-hari raya yang lain. Karena Tuhan mau kita mengingatkan. Seperti hari ini Tuhan mau sampaikan sesuatu yang penting bagi kita. Kalau umat Israel sebelum tinggalkan Mesir. Yang Tuhan adakan. Sebelum kau tinggalkan, adakan perjamuan pasca. Merayakan dan ingat setelah itu setiap tahun kau harus adakan pasca. Kenapa pasca sama seperti kita? Kenapa setelah akhir satu tahun kita ingat kembali. Nah Tuhan mau mereka ingat. Bagaimana dahulu mereka terbelenggu. Menjadi budak. Tidak ada harapan. Sudara 400 tahun bangsa Israel itu terbelenggu. Menjadi budak. Mereka tidak mempunyai harta. Mereka tidak punya masa depan. Bayangkan sudara anak cucu sudara jadi budak. Sementara anak cucu mereka jadi budak. Terus selama 400 tahun. Sudara jangan bilang begitu lama. Kita yang mungkin 1-2 tahun diperbudak saja mungkin sudah lihat tidak ada masa depan. Nah itulah pada saat Tuhan adakan pasca. Tuhan ingatkan dulu nih. Kamu itu budak. Tidak mungkin bisa dibebaskan. Dengar baik-baik. Umat Israel tidak mungkin bisa dibebaskan kalau bukan Tuhan campur tangan. Kita tahu ceritanya setelah Tuhan campur tangan. Umat Israel dibebaskan. Dan mereka bukan saja dibebaskan. Mereka diberkati. Tuhan katakan minta kepada orang Mesir. Apa saja. Maka mereka akan diberikan kepada. Tidak mungkin takut akan Tuhan belas kasihan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati umat Mesir itu. Sehingga apa yang umat Israel lintakan diberikannya. Begitu emas. Perak. Batu pemata. Semua kekayaan Mesir. Digarap habis oleh orang Israel. Apa yang makna dari hal ini saya mau sampaikannya itu. Tuhan mau mereka ingat betapa besar penderitaan mereka. Dan hanya Tuhan yang bisa membebaskan. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Tapa melaratnya mereka. Tapi karena kebaikan Tuhan yang membebaskan. Amin. Saya percaya sebelum kita lewati tahun ini. Kita ingat betapa besar kebaikan Tuhan dalam diri kita. Amin. Kita ingat betapa besar kasih karunia Tuhan. Dan satu hal yang saya mau sampaikan di sini adalah. Yosua pasal 5 yang 9 kita melihat. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadanya. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Apa yang Tuhan sampaikan yang ingin beritahu kepada kita sudah di dunia kita banyak menderita. Mungkin diantara kita banyak mengalami sakit batin. Sebelumnya kita tidak kenal Tuhan dan banyak hal yang kita lakukan mungkin mendatangkan akibat-akibat yang menyakiti hati kita. Dan kegagalan kita sudah diperlukan. Dan penyesalan apa yang kita pernah buat itu adalah Mesir yang lalu. Amin. Amin. Sudah itu hal-hal yang sudah lalu. Sebelum Yosua masuk ke Tanah Perjanjian. Sebelum kita masuk 2015. Setelah Mesir mari kita tinggalkan. Amin. Ada hal kita harus ingat kita bawa ke 2015. Tetapi ada perkara-perkara, perbuatan yang membuat kita sesali. Kita harus tinggalkan semua di tahun 2014. Amin. Sudara maju masuk ke tahun 2015. Jangan bawa hal-hal yang tidak berkenaan. Amin. Tinggalkan. Katakan aku tinggalkan itu semua di tahun 2014. Minggu depan kita melangkah masuk ke 2015. Saya minta sudara. Mari kita mulai. Suatu chapter. Suatu bab yang baru dalam hidup kita. Apa itu kekesalan. Apa itu yang menyakiti. Yang mengecewakan hati sudara. Kita tinggal. Kita masuk ke tahun 2015. Dengan yang baru. Amin. Filipi sudara. Kita melihat hal yang sama di dalam kehidupan Paulus. Filipi pasal 3. Saya tahu sudara tidak asing lagi dengan ayat ini. Lihat. Paulus terus mengejar-ngejar. Hal-hal yang di depan. Sudara. Jangan izinkan. Hal-hal yang lalu. Menghindar berkat yang Tuhan siapkan di depan sudara. Sudara dengar baik. Hal yang lalu itu seperti rantai. Mengikat kaki kita di sini. Kalau kita izinkan hal-hal yang lalu. Yang masih menghantui kehidupan sudara. Ini mau melangkah gimana nih? Ketarik terus kan. Ini hal yang lalu. Mengikat. Sudara tidak bisa melangkah. Berat melangkah menuju. Apa yang Tuhan mau siapkan. Itu hal yang lalu sudara. Jangan izinkan itu terjadi dalam hidup sudara. Semua kita ini banyak hal yang lalu. Yang berusaha untuk memikat kita. Yang membuat kita kesal. Nggak habis-habisnya sudara. Mari kita patahkan itu dalam namanya. Kita putuskan. Amin sudara. Kita harus tinggalkan semua itu. Melangkah maju dimana Tuhan telah siapkan yang terbaik bagi sudara dan saya. Amin. Paulus mengatakan di sini. Yang ku kehendaki yalah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Karena kuncinya untuk menerlepas. Dengar baik-baik. Kuncinya untuk terlepas dari segala belenggu yang lalu. Yang ada adalah pengenalan akan kristus. Dengan. Kenapa Paulus mau mengenal dia? Sebab dia juga banyak hal yang memikat dia dalam pekerjaannya. Dalam rohaninya. Dia katakan aku mau mengenal engkau. Sebab dengan pengenal akan Tuhan. Maka ada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itulah yang membebaskan dari semua yang mematikan kita. Apa yang mematikan kita? Penyesalan. Apa yang mematikan kita? Dosa. Apa yang mematikan kita? Perbuatan yang lalu yang salah. Yang masih kita rasakan. Itu yang mematikan kita. Sehingga seperti kita ada di dalam lumpur. Tidak bisa keluar dari lumpur itu. Ada yang pernah orang disini tenggelam di lumpur. Ada gak? Apa yang terjadi saudara? Lebih berontak. Lebih teng. Dengar baik-baik. Lebih kita berontak. Lebih tenggelam. Itu keadaan kita sebelumnya. Tidak ada yang bisa menolong. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya ada kuasa tangan Tuhan. Amin. Yang mengangkat kita keluar dari lumpurnya. Paulus mengetahui. Di dalam hidup ini sering ada lumpur itu yang kita jalani. Yang mau membuat kita itu cemplung ke dalamnya dan tidak bisa keluar. Paulus katakan aku mau mengenal dia. Karena hanya di dalam Yesus ada kemerdekaan. Di dalam Yesus berlenggu itu baru bisa lepas, terlepas. Aku ingin mengenal dia. Tahun lalu kita telah mengenal mungkin sebagian dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari tahun ini kita kenal dia lebih dalam. Lebih intim lagi. Tahun yang akan datang kita mau kenal kuasa kebangkitan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Bukan saja kebangkitan dari antara orang mati. Tapi kebangkitan dari hidup yang senantiasa mau membelenggukan kita. Saya rasa kita semua itu setiap pagi bangun. Pagi bangun ya kan semua dalam kuasa mematikan. Tidak mau bangun pagi. Apalagi bangun jam lima berdoa. Itu kuasa yang mematikan. Tuhan jam lima masih pagi. Tetapi pada saat kita bangun dan berdoa. Apa yang terjadi? Kuasa itu mulai diberikan kepada kita. Dalam setiap hari kita harus bangun pagi berdoa. Amin kenapa? Karena kita sangat butuh kuasa dari kita. Kita itu Natal malamnya kita merayakan. Natal makan turkey, makan roast chicken, makan apa aja yang saudara suka. Besok paginya tetap saudara bangkit dan bangun berdoa. Bukan ayat 12 kita katakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau lebih sempurna. Bukan berarti kita itu sudah mengatasi semua kelemahan sehingga kita sempurna. Bukan. Justru kita tidak sempurna. Justru kita lemah. Paulus katakan justru dengaran demikian. Aku tetap mengejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena tidak mungkin Paulus menangkapnya. Karena terlalu besar Tuhan kita. Artinya kita terus kejar. Kejar inilah yang memberikan kita hidup dan tujuan. Amin. Kenapa kejar? Karena kejar membuat kita itu terus nafsu. Amin. Mencari wajah Tuhan. Kadang-kadang kita tangkap Tuhan sebentar. Sebentar aja. Tuhan lepas lagi. Kita kejar dia lagi. Ya kan orang yang pacaran kalau cepat dapatnya gak seru kan. For the guys ya kan. Kalau kejar dia udah mau dapat. Tinggal inilah. Mau dapat tinggal inilah. Amin saudara. Excited. Tentunya dengan hati yang baik. Amin. Sebab pada saatnya Tuhan Yesus datang kita dapat di dia. Untuk selama. Amin. Kejar dia. Kalau aku dapat memenangkannya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Karena dalam mengikut Tuhan. Memang satu hal yang tidak habis-habisnya itu. Terus mencari wajah. Jangan jemuh-jemuh. Jangan bosan. Jangan bosan berdoa. Jangan bosan baca firman. Jangan puas mencari diri. Paulus tidak pernah puas. Lihat ayat 13. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini aku. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah. Yang dilakukan. Ada hal kita harus lupakan. Katakan lupakan. Jangan diingati. Jangan dijadikan nostalgia. Hal yang memastakan semangat kita kepada Tuhan itu harus dilupakan. Hal yang menyakiti hati saudara dilupakan. Amin saudara. Jangan diingatin terus. Lupakan semua itu. Maju ke depan. Sebab Iblis itu selalu jahat mengingatkan. Kekecewaan kita yang kita alami. Biarkan sakit hati kita. Membuat kita sangat tidak layak. Itu dilupakan semua. Karena Tuhan Yesus telah melayakkan kita. Kita ditolak kita lupakan. Karena Tuhan Yesus telah terima kita. Kita disakiti kita katakan saya lupakan. Karena Tuhan telah sembuhkan kita. Tujuan kita. Mimpi kita dihancurkan. Kita katakan Tuhan Yesus berikan mimpi yang lebih bagus. Tujuan yang lebih mulih. Amin. Memang saudara luar biasa. Amin tahun depan. Dengan semangat baru. Percaya saudara. Kesulitan hanya sementara saja. Saat saudara mengalami gelap. Yang paling gelap. Ketahui. Pajar yang pagi itu sudah mulai. Datang. Dan menyitari semua kegelapan. Amin. I want you to be encouraged. Tahun 2015. Bangkit. Seperti raja malam. Jangan putus asa. Mengikut Tuhan terus. Melupakan ada sesuatu yang harus dilupakan. Tuhan katakan lupakan Mesir. Lupakan pembudakan. Lupakan. Sebab aku telah menyatakan kuasamu. Aku memimpin kau tempat yang bagus. Yang mengalir madu dan susu di tempat yang berkelimpahan. Apakah saudara percaya? Bagaimana saudara bisa lupakan yang lalu? Pada saat saudara diberkati dengan berkelimpahan. Dalam jiwa saudara. Saudara hidup dengan sukacita. Saudara akan lupa yang lalu. Tapi kalau saudara sengsara. Lebih sengsara. Maka saudara akan ingat terus. Yang dulu-dulu. Tapi pada saat saudara bersukacita. Saudara lupa. Semua yang membuat saudara sengsara. Karena roh Allah ada di dalam dunia. Ingat saudara ini kunci. Mengingat hal yang lalu. Tidak membawa kita menuju kemenangan. Apa yang Tuhan mau ingatkan mereka? Ingatilah. Kedahsyatan Tuhan. Yang dia kerjakan di dalam dunia. Itu sudah. Makanya pasca Tuhan. Ingatkan umat Israel. Ingat. Pada hari itu. Dan sebelumnya. Aku berikan pula kepala Mesir. Kuasaku aku nyatakan. Amin saudara. Ingat selama 40 tahun. Siang dan malam. Aku berikan makanan. Tidak pernah kekurangan. Tidak ada yang sakit. Tidak ada kekurangan. Tuhan katakan ingat hal-hal yang seperti itu. Lupakan belenggunya. Yang iblis taruhkan di dalam hidup kita. Tapi ingat. Allah sanggup membebaskan Tuhan. Pagi hari ini saya doa. Tuhan mau saya sampaikan hal ini. Lupakan yang lain. Tapi ingat kedahsyatan Tuhan. Ingat cinta kasih Tuhan. Ingat betapa setia Tuhan kepada kita. Seperti kita nyanyikan lagu tadi. Dia selalu ada di setiap musim di hidup kita. Apakah saudara sadar atau tidak sadar. Dia ada bersama saudara. Mungkin saudara tanyakan. Pak tapi kok dia gak campur tangan. Dia campur tangan. Kenapakah saya katakan dia campur tangan. Ada saat saudara ketemu dia. Datang sekarang di tempat ini. Saudara tahu. Wah ternyata semua itu ada maksud Tuhan. Amin. Amin. Ada maksud Tuhan. Sudara-sudara mengenal. Mengenal jalan dia. Sudara Tuhan mengajarkan kita. Bukan selalu dengan hal yang baik. Terjadi. Kadang-kadang hal-hal yang kita tidak inginkan. Hal-hal yang menyakiti. Tuhan izinkan itu terjadi. Coba kita mengenal dia yang benar. Amin. Saya ingat saya ajarkan anak saya. Pada saat masih kecil. Joanna Jonathan. Kalau kita ke mall. Dia sering lari sendiri. Lari sendiri. Jangan kemana-mana. Nanti diculik. Tetap hanya jalan. Ya ke sini. Ke situ ya kan. Saya pikir bagaimana ini mengatasi anak ini. Yang selalu dikasih tahu. Nggak mau dengar. Ada di sini. Akhirnya saya katakan istri saya. Dan metua saya di sini. Saya kata. Mari kita lakukan sesuatu. Pas dia lari kemana-mana. Kita nyumpet. Pas dia menolak. Kita nyumpet semuanya. Di belakang tembok. Kelabakan si Joanna. Si Joanna. Bapak. 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 Ya kan. Giming. Giming. Biar dia nangis. Tapi kita juga lihat kan. Betapa itu Tuhan. Seringkali lakukan seperti itu. Ya kan. Nangis. Baru kita keluar. Muncul. Sama-sama. Amin. Malaikat Tuhan. Jonathan. Johanna. Ina. Mala. Ya kan. Makanya. Jangan kemana-mana. Sudara setelah itu. Wah dasar. Melengket terus. Kita kemana. Lakukan. Tapi mesti ada tim. Amin. Sudara. Nanti benar-benar diculik. Berhabis. Sudara. Ada tim. Di samping. Kita kerjasama. Dia tidak. Kita nyumpet. Amin Sudara. Efektif sekali. Tuhan juga begitu. Seringkali kita gak mau dengarkan suara Tuhan kan. Mari kita nyumpet. Bapak anak roh kudusnya. Nyumpet tiba-tiba. Malaikatnya juga. Jangan campurkan. Masalah jatuh. Tuhan. Tuhan. Nangis-nangis kan. Gak ada jalan keluar. Baru Tuhan nampakkan diri. Anakku. Cih. Iya-iya kan. Tuhan engkau kemana aja. Ya. Mendisiplin engkau. Amin. Tetapi selama Tuhan tinggalkan. Apakah Tuhan tidak perhatikan sudara? Perhatikan gak? Pasti. Kita saja yang melihat anak kita. Gak mau dong. Kita nyumpet. Gak diperlihat. Ada gak kita nyumpet. Gak usah lihat. Enggak kan. Justru kita ngintip dari samping. Jangan sampai orang. Lima orang. Jadi pada saat Tuhan mendisiplin kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasih. Hati dia pun. Selalu memperhatikan. Bahkan lebih memperhatikan. Lihat. Jangan sampai dia diculik. Jangan sampai kita hilang. Tujuannya apa? Tujuannya kita mendengar. Saat kita berseru. Tuhan nyatakan diri. Amin sudara. Mulai di peluk kita kembali. Dan sejak itu. Jangan kita tinggalkan diri. Jangan kita berontak. Pada diri. Tuhan itu luar biasa. Amin sudara. Kasihnya besar. Tetapi bukan. Kita dengar bahan baik. Kadang kita mengharapan kasih Tuhan itu selalu. Memberikan kita apa yang kita ingin. Apa yang kita hendaki. Tetapi. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Tuhan izinkan hal-hal terjadi. Bukan dia tidak mengasihi. Justru dia sangat-sangat mengasihi. Seandainya saya tidak mendisiplinkan anak saya. Jadi pada satu saat kita benar-benar tidak perhatikan. Dan dia kabur kemana. Saya tidak tahu. Ditulik. Bukankah itu lebih parah lagi. Tuhan. Tuhan izinkan itu. Kenapa? Supaya kita tidak masuk ke lubang yang lebih besar. Kita tidak sampai terpleset dan tidak bisa bangun lagi. Amin. Saya mau ingatkan sudara. Dalam satu tahun ini pentingnya kita introspeksi diri kita. Apakah setahun ini kita bertumbuh di dalam itu. Tahun lalu saya sampaikan ini. Tahun ini saya tetap sampaikan hal yang seru. Apakah waktu kita dengan Tuhan lebih lama dalam doa. Apakah kerinduan kita lebih besar dibanding tahun beri sebelumnya 2013. Sebab orang yang bertumbuh dalam rohani pasti kerinduannya lebih besar bersebutuh dengan Tuhan. Apakah kita lebih menggunakan waktu yang berkualitas bersama dia. Berdoa memuji Tuhan. Atau justru dari biasanya setengah jam sekarang tinggal 15 menit. Saya tidak lihat apakah sudara lebih kaya atau lebih banyak mobil. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kita nilai. Tapi apa yang Tuhan nilai. Apakah kita lebih dekat dengan Tuhan. Apakah kita lebih mengenal dia. Apakah kita lebih banyak berdoa, berpuasa. Apakah kita lebih sadar akan hadiratnya. Itu adalah hal yang kita harus evaluasi. Sebelum masuk tahun depan. Kita ada satu objektif. Ada satu tujuan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Sebagaimana Paulus mengenal dia. Sebab kenapa seperti yang saya katakan. Hanya melalui pengenalan Kristus. Baru ada kuasa kebangkitan. Dengar baik-baik yang membebaskan saudara-saudari dari segala belenggu. Ada belenggu yang kita bisa doa dan patahkan. Tetapi ada belenggu yang saudara harus kerjakan. Dan kuk itu dipatahkan oleh minyak. Dengar? Dan kuk itu dipatahkan oleh minyak. Minyak itu darah mana? Pengenalan. Makan sampai manusia roh saudara kuat dan kuk itu akan patah dan lenyak dari segala belenggu. Nomor satu itu. Sejauh mana persekutuan saudara dengan kuk itu? Superficial ya. Masalah kita baru datang kepada Tuhan. Ada masalah kita tinggalkan. Itu belum matang sebenarnya. Tetapi orang yang kenal Tuhan. Dia akan datang kepada Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sudara orang yang begitu yang Tuhan berkenan dengan kita. Kebanyakan kita bersyukur pada saat kita terima sesuatu dari Tuhan. Kebanyakan kita makan enak. Terima kasih Tuhan. Dari pada saat kita sulit jarang kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Semua yang terjadi karena aku tahu rencana. Tapi pada saat saudara lakukan seperti itu. Itu tandanya saudara sudah mulai dewasa. Kedua. Sejauh mana kita gunakan kekayaan kita, resources kita untuk Tuhan. Apakah kita masih seperti lima tahun yang lalu. Sepuluh tahun yang masih pelitnya. Sama. Apakah kita sudah tahu wah ini ada roh Allah bekerja. Kita dapat memberi kepada Tuhan lebih baik. Ini bukan soal apa saudara banyak. Uang atau tidak. Bukan. Tapi jiwa yang roh kemiskinannya sudah dipatahkan. Tuhan tidak menilai jumlah. Tuhan menilai dari hati. Sejauh mana kita bisa memberi. Orang yang kaya adalah orang yang dalam kekurangan. Dia dapat memberi. Sering dari kita katakan. Kalau gue dapat segini gue pasti berikan ke Tuhan. Saudara saya maaf saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya. Sebab apa yang saudara ada saja gak bisa memberikan. Mana mungkin kalau udah banyak bisa berikan. Saya tidak terhibur dengan kata-kata seperti ini. Tapi saya lebih terharu melihat. Orang memberi itu pada saat. Dalam kekurangan. Makanya Rasul Paulus doakan kepada Filipi. Aku melihat. Aku bersuka cita. Bukan karena engkau kaya engkau berikan. Tetapi di dalam kemiskinan engkau tetap memberikan. Mungkin belinya cuma 10 ribu, 5 ribu. Saudara itu bukan masalah. Rasul sentah. Kalau saudara mau melihat suatu terobosan dalam hal ini. Percaya saya. Bukan saudara minta Tuhan genapi janjinya dulu. Tetapi saudara sendiri melangkah terdakulu. Maka janjinya akan digenapi. Itu pengalaman. Kalau saya ingin suatu terobosan. Saya tidak bilang Tuhan. Tuhan kalau engkau berikan. Aku pasti berikan. Seringkali kita lupa. Tuhan berikan. Tapi sebelum diberikan. Saya bilang Tuhan. Aku justru beriman. Engkau akan berikan. Maka saudara akan melihat. Tuhan sangkut. Amin. Saya tidak minta saudara untuk meluncurkan. Prosperity bukan. Tetapi kalau saudara mau ada terobosan. Saya melihat. Jiwa orang ini penting. Bukan menuntut dulu. Tetapi memperhitung. Maka terobosan akan ter. Ini penting saudara prinsip ini. Sejauh mana tahun ini. Saudara telah ikhlas berkorban bagi Tuhan. Bukan berarti saudara harus berikan ke gereja. Bukan berarti. Paduan. Untuk menjadi saluran berkat. Bagi orang sekitar kita. Tentunya bagi pekerjaan Tuhan. Maka itu saudara akan terobos. Selama saudara tidak mengerti. Ini hal keuangan. Sulit terobos dalam diri kita. Tiga. Sejauh mana dampak rohani saudara. Mempengaruhi orang di sekitar kita. What is your impact? Apa sih dampak? Harus ada dampak. Apakah orang itu terima Tuhan atau tidak. Itu bukan masalah saudara. Tapi kehidupan saudara. Kata-kata saudara. Doa saudara. Kesaksian saudara. Itu mendatangkan dampak di sekitar kita. Yang membuat orang lebih cinta Tuhan. Yang membuat orang. Ini orang kayaknya kenal Tuhan. Kenapa dia begitu banyak suka cita. Saya senang dengan orang ini. Dia kenal Tuhan. Itu ada dampak. Amin. Tanyakan hidup saudara. Apakah kehidupan saudara mendatangkan dampak yang positif. Yang membesarkan kerajaan Tuhan. Atau kehidupan dampak saudara. Aduh gue gak mau ke gereja dong. Apakah dampak saudara itu membawa orang lebih kagum kepada Tuhan. Apa mendorong orang-orang lebih cinta dunia. Saudara menilai. Saya rasa ini penting juga. Ini tahun lalu saya akan sampaikan ini setiap tahun. Sebab setiap tahun baik kita mengevaluasi ke rohani. Apa sih dampak kita. Paulus setiap kali ke satu tempat dampaknya positif. Seorang hamba Tuhan Jackie Bullinger yang dari jauh Inggris. Datang ke satu tempat yang paling buruk. Gak ada pemerintahannya. Kejahatan melimpah-limpah saudara. Dia datang ke tempat itu. Melayani narkoba. Melayani pekerja seks. Melayani gangster. Mereka dijama oleh Tuhan. Dan mereka diperbarilah hebat. Itu adalah dampak positif. Apa doa kita. Bapak kami di surga. Dimuliakan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaan apa? Kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan. Menginsakkan orang yang dosa. Dimana damai sejahtera Tuhan nyata di tengah-tengah. Amin. Orang yang terbelenggu dipatahkan. Saudara di dalam pelayanannya. Narkoba yang datang. Langsung dibebaskan. Gak ada lagi itu kerinduan untuk take the drugs. Begitu besar kuasa Tuhan. What is your impact? Kalau saudara sudah mendatangkan dampak berarti saudara sudah bertumbuh. Dan mulai bela. Keempat. Cinta kasih Allah dalam hidup kita. Sejauh mana kita cinta Tuhan. Firman Tuhan dikatakan jika kita cinta dunia. Maka cinta akan alat tidak ada di dalam diri. Sudah dengar baik. Ini bukan saya yang katakan. Ini adalah firman yang menyatakan. Kalau kita cinta dunia. Gak mungkin kita ada cinta kepada Tuhan. Yang kita nyatakan hanya mulut kita. Aku cinta Tuhan. Gereja. Aku nyanyi. Tetapi begitu cinta dunia begitu besar. Kita bohong diri kita. Tapi kalau kita cinta Tuhan. Amin saudara. Maka dunia itu tidak penting. Sejauh mana kita cinta Tuhan dibanding tahun 2013. Apakah ada hal-hal duniawi yang sudah kita mulai. Pangkas mulai. Jauhkan mulai. Ijinkan roh kudus. Terus diproses. Tahun 2013 mungkin kita nonton film 20. Tahun 20 film mungkin tahun 2014, tahun 2010 sudah maju. Amin saudara. Tahun 2015 tinggal 5. Tahun 2016 gak nonton sama sekali. Amin. Tahun 2013 masih karaoke. 2014 sudah gak karaoke. Sudah maju. 2013 shoppingnya setiap minggu 10 jam. 2014 shoppingnya 5 jam. Sudah progres. 2013 kita beli baju 50 yang gak discount. 2014 kita beli 10 yang discount 50%. Kemajian. Jadi kita apa namanya? Kita bertumbuh. Kita bertumbuh terus. Restoran gak makan banyak. Hal-hal seperti itu. Mencintakan dunia yang harus mulai. Lebih hari lebih. Kelima. Karakter Kristus. Sejauh mana kita ditransformasi. Lebih mudah mengampuni orang. Dibanding dulu. Lebih cepat mengatasi orang yang menyakiti. Ya itu maju sudah. Itu luar biasa. Apakah orang dapat lihat Kristus di dalam kita. Ya mungkin gak mungkin 100%. Tapi ada hal-hal yang bisa melihat. Anak-anak bisa melihat. Anak-anak paling sesetik sudah. Anak-anak gak usah diajarin. Dia pasti dekat ke orang yang penuh dengan kasih. Amin saudara. Coba dia mendarat. Anak-anak pada jauh. Buru sekolah minggu yang lebih. Gak ada anak yang meletak. Karakter Kristus itu akan menarik orang. Amin saudara. Menarik. Kenam. Sejauh mana Kristus bertambah. Dan kita berkurang. Tuhan akan dia lebih besar. Aku makin kecil. Dan terakhir saudara. Sejauh mana kita setia kepada kita. Kesetiaan itu bukan. Setia itu berarti. Apa yang kita tahu. Kita mau turut itu. Sejauh mana. Bukan yang kita tidak tahu. Yang kita sudah tahu. Apakah kita mau taat. Pada saat Tuhan tegur. Paling minimal. Tuhan aku mau perhatikan. Apa ini. Setiap kali kita taat. Cepat taatnya. Maka Tuhan akan berbicara lebih banyak lagi. Luar biasa. Jadi saya mau saudara beberapa hari ini. Gunakan waktu ini. Introspeksi. Nomor satu. Bagaimana. Ada satu target. Tahun depan Tuhan saya mau gunakan waktu. Sehari minimal dua jam untuk Tuhan. Baik di dalam doa baca firman. Tahun depan saya mau habis baca perjanjian baru. Tahun depan saya mau mengerti. Kitab misalnya Yakobus. Saya mau pelajari. Satu objektif. Kedua. Tahun depan saya mau beri lebih kepada Tuhan. Dari 10 persen persembahan perpuluhan. Sekarang saya mau tambah 20 persen. Tapi jangan beri waktu saudara lagi susah. Istilahnya pelan-pelan. Amin. Sesuai dengan hati. Tapi ada target. Amin saudara. Aku mau berubah. Break through. Ketiga. Aku mau melihat. Keluarga saya yang belum kenal Tuhan. Ini paling minimal. Mereka dengar injil. Saya mau sampaikan kebenaran kepada mereka. Saudara saya belum kenal. Saya mau berubah. Sudah harus ada perubahan. Aku mau lebih sungguh ikut Tuhan. Supaya hidup saya ada dantai. Orang tua saya masih belum kenal Tuhan. Saya doa supaya saya mendatakan dantai. Apa Tuhan supaya saya lakukan sehingga mereka bisa perhatikan Yesus yang di dalam aku. Bisa saudara. Saudara doa. Oh mungkin dia senang kalau saudara layani dia dengan kasih. Aduh aku mau kenal Tuhan. Itu pelan-pelan Tuhan. Tuhan akan bekerja melalui saudara. Mendatangkan mereka kenal Tuhan. Amin saudara. Kalau mereka masih menyembah berhala saudara. Doa Tuhan. Jangan sampai mereka hilang. Dengar. Harus doakan mereka. Amin. Saudara mengasihi mereka. Mengasihi enggak? Doakan. Sebab kalau kita tidak doa. Maka Iblis akan mengambil alih. Tapi pada saat kita doa. Malaikat mulai bekerja. Merampas jiwa itu. Masuk ke dalam kerajaan. Empat. Bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan. Tuhan katakan. Dia yang mengasihi dia ikut. Dia taat akan perintahku. Mungkin banyak perintah kita dengar sepanjang tahun. Yang kita lakukan hanya 30 persen. 40 persen. Kita tingkatkan. Tuhan aku mau tingkatkan 70 persen. Mungkin 100 masih belum bisa ya. 60 persen. Saya tahu Tuhan ini masih belum saya taat. Saya mau taat balik. Yang berkat Tuhan juga. Nanti dulu. Pelahan-pelahan. Don't wait. Jangan. Kalau waktunya masih banyak. Kita enggak tahu. Sebaiknya lebih cepat. Lebih. Bukan untuk Tuhan sih. Untuk kita. Tuhan enggak perlu diberkati. Kita butuh berkat Tuhan. Jadi pada saat Tuhan bertumbuh. Maka karakter Kristus mulai. Dampak. Mulai nampak dalam kita. Itu semuanya. Berantai. Jadi pas kita satu bertumbuh. Semuanya bertumbuh. Pada saat kita cinta Tuhan lebih. Itu semuanya. Ini akan berubah. Otomatis. Saudara belum doa. Saya belum pernah doa semalaman. Ikut doa. Ikut doa. Ikut kelas disciple. Bertumbuh. Kenapa? Kita pada mulanya perlu pelajaran-pelajaran. Kita harus ikut. Saya mau ikut. Hari Sabtu saya mau ikut. Minimal mungkin sebulan dua kali saya mau ikut. Saya mau ikut lebih dekat pada Tuhan. Saya mau ikut belajar berdoa. Semua hal yang membuat kita bertumbuh dalam rohani. Perlu pengorban. Kita perlu korban. Korban waktu. Korban semuanya. Datang kepada Tuhan. Saya lihat banyak yang saudara yang ikut. Bertumbuh terus. Hidup saudara banyak berubah. Luar biasa. Saya melihat saudara begitu berkorban. Saya mendengar begitu banyak laporan yang luar biasa. Dan saya tahu belah. Pada saat saya doa. Saya bisa melihat. Cinta kasih Tuhan kepada saudara yang telah berkorban. Coba lihat yang mereka yang ikut di. Disciple class. Bertambah-tambah atau berkurang. Tapi kalau kita memang aduh enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Mungkin tahun depan lagi enggak ada waktu. Tahun dua tahun. Enggak akan ada. Pada saat kita ketemu Tuhan. Kita angkat. Aduh Tuhan. Saya tidak pernah gunakan waktu cukup. Seminggu hanya sekali hari minggu tidak cukup. Jadi saudara ingatkan yang baik yang Tuhan kerjakan. Lupakan yang menyesatkan saudara. Tetapi introspeksi. Supaya tahun depan kita lebih siap lagi. Amin saudara. Waktu itu begitu cepat. Kita udah disini satu tahun. Menambah-nambah pekerjaan kita. Tahun depan akan lebih banyak pekerjaan saudara. Lebih banyak kesempatan bagi saudara layani. Setiap kali saudara mengguangkan waktu untuk melayani Tuhan. Kasih karunia Tuhan melintang. Jangan buang waktu Tuhan. Use your time. Gunakan waktu. Melayani dalam hal apapun juga. Sebab pada saatnya kalau kita mulai tidak ada kesempatan. Sangat sayang sekali. Saya selalu melihat dalam pengalaman saya. Pada saat kita ajak. Ayo, ayo doa, ayo doa. Mereka selalu ada alasan. Pada saat mereka mau kita sudah enggak ada. Bukan setiap kali itu kesempatan itu ada sudah dengar. Tuhan Yesus tiga setengah tahun begitu cepat dia di bumi. Mereka yang kena langsung dekat dan dapat sesuatu. Mereka yang cuek-cuek pada saat Tuhan Yesus tinggal. Sudah enggak ada lagi. Waktu itu luar biasa. Ada waktunya Tuhan di mana ini lagi sedang Tuhan kerjakan sesuatu. Kita harus ada di tengah gitu. Supaya dapat. Sudah dapat, yang lewat, enggak dapat. Mau lagi enggak ada gitu. Urapan itu enggak bisa kita. Beda-beda setiap kali kita bertemu. Sudara must grab gitu. I want this. Aku mau ini. Maka sudah akan melihat. Pak, terobosan terjadi. Saya sedih sudara kalau dua tiga tahun sudara masih dalam keadaan rohani yang sama. Nubuatan yang sama. Aduh sedih sudara. Berarti tidak problem. Lima tahun face the same problem. Jangan. Amin. Lima tahun ya itu lagi. Masalah apa? Itu sama masalahnya. Ya. Ya. What have you been doing? Sedangkan orang lima tahun sudah begini terbang. Tapi Raja Wali. Cik. Bukan terbang tinggi. Ya kan. Masalah semua sudah dilewati atas. Kita masih di bawah. Ayam kampung pengen terbang. Bagai lagi. Tahun depan. Terbang tinggi. Amin sudara. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Terbang tinggi.